Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini aku mau review mesin last dari Reim dengan tipe ZX285 DC inverter welder seperti ini ya kemasannya full color mantep banget kita lihat seperti ini ya bolak-balik hanya seperti ini langsung aja kita buka ya di dalam paket pembelian kita dapatnya apa aja sih di mesin last Reim ini ini mesin last terlari saat ini karena harganya ya terjangkau sekali ini sangat murah untuk sebuah mesin last Oke yang pertama kita dapat kabel masa ya seperti ini kemudian tanglas ya tangnya seperti ini terus kacamata las ya nanti dipasang di topengnya kemudian ini topengnya seperti ini nanti dipasang di sini tadi kacanya kemudian dapat apa lagi kita buka-buka dulu dapat nih gagangnya gagang topeng ya nanti dipasang di topengnya untuk pegangan kemudian sikat dan palu ya nanti buat malu-malu ini kemudian tentunya mesin lastnya ya seperti ini bentuk mesin last Reim bentuknya mungil ya temen-temen ya ukurannya kecil mungil seperti ini kita buka dulu nah seperti ini ya bentuknya kita lihat dulu lagi dalam boxnya masih ada apa lagi Hai eh manual ya buku manual seperti ini nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri kemudian ini udah kosong ya dan enggak ada apa-apanya lagi kita singkirkan dulu untuk hadusnya eh kita lihat untuk bentuknya ya bentuknya mungil seperti ini ukurannya mungil ini stikernya copot ini temen-temen ya ternyata stikernya copot enggak masalah tinggal kita rekatkan aja nah seperti ini bentuknya oke ukurannya juga compact sangat mini kita ukur dulu buat temen-temen yang penasaran ukurannya berapa sih kita ukur panjangnya dulu panjangnya dia di kita ukur di 24 cm ya tingginya di 16 cm dengan lebarnya ukurannya 11 cm ukuran sangat mini ya temen-temen ukurannya mungil tapi oke nih ya kelihatannya kita lihat dulu kita review untuk bentuknya dia enggak kotak aja ya jadi ada lekuan-lekuannya terlihat lebih garang dengan warna abu-abu dengan aksen warna hitam seperti ini ya di bagian samping terdapat kisi-kisi udara agar tidak panas kemudian di sisi sini tertera rem DC inverter welder terus kemudian di bagian depan dia seperti ini ya warna hitam dengan indikator yang tertera pertama ada indikator untuk ampere dia sudah pakai display seperti ini ya sudah digital biasanya kalau mesin las yang murah-murah itu cuma di sini ya keterangannya ya berapa ampernya di puteranya ini aja langsung enggak ada displaynya ini ini dengan adanya display ini dia memberikan keunggulan tersendiri ya dengan eh harga yang terjangkau tapi memberikan fitur seperti ini kemudian ada LED indikator power kemudian LED indikator untuk overhead jadi ketika nanti overhead mesin lasnya dia akan menyala warna merah di sini ya terus kemudian ini ada kontrol untuk air c-force air c-force ini beda lagi dengan ampere ya yang sebelah kanan ini ampere yang sebelah kiri air c-force nah air c-force ini juga jarang-jarang ada di mesin las murah ya tapi ini rem ini dia memberikan lagi-lagi memberikan fitur yang tidak nalar ya di luar nalar dengan harga sekian harga murah terjangkau tapi memiliki fitur seperti ini ya Jadi kalau ampere ini untuk setelan ampernya ya nanti untuk kawat berapa mili ampernya nanti setel disini untuk ketebalan bahan yang mau dilas kita setel disini kalau air c-force ini setahu saya ya nanti kalau salah teman-teman bisa koreksi yang tahu ini untuk mengatur titik leleh apinya ya jadi kawat biasanya itu kalau kita puter semakin besar semakin maksimal gini titik lelehnya dia akan semakin cepat ya kalau kita minimal dia akan normal seperti itu ya jadi kalau di tengah ya antara keduanya itu nanti kita coba aja ya langsung buat teman-teman yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya terus kemudian disini ada soketnya ini positif dan ini negatif ya jangan sampai salah teman-teman ya jangan sampai kebalik nih plus main ya terus di bagian sebelah sini seperti ini aja sama di sisi sebelahnya tadi terus di bagian belakang terdapat kabel power ya input AC 220 dengan ukuran 2x2 mili ya saya melihat 2x2 mili terus kemudian ada kipas disini kipas pendingin di bagian belakang terus kemudian ada tombol power ya disini seperti ini aja kemudian di bagian bawah ada terdapat empat kaki kemudian di bagian atas terdapat handle ya pegangan untuk membawa-bawa ini mempermudah kita untuk mobilisasi memindahkan kelas ini kemudian disini ada cowaan ini ya di depan dan di belakang ini tujuannya berfungsi untuk memasang strap ya sehingga bisa di kalungkan gitu ya di apa diselempangkan jadi ketika teman-teman mengelas di posisi ketinggian sambil memanjat ini bisa sambil di selempangkan seperti tas itu ya tapi ini di dalam paket pembelian untuk strapnya tidak ada nanti teman-teman bisa beli sendiri jika butuh tanglasnya dia panjang kabelnya kira-kira ini satu setengah meter ya terus untuk masanya dia di satu meter kira-kira ya kurang lebih satu meter masanya dan tangnya ini satu setengah meter dengan ukuran kabel satu kali 16 mili 16 mili udah ya standarnya ya kemudian ini tadi Palu ini ke kacamata ya teman-teman bisa gunakan nanti kacamatanya bisa teman-teman raket ya ini tinggal ditegok aja seperti ini dipasangkan seperti ini ya Nah seperti ini tinggal dipasang gampang banget ini cara pasangnya tapi aku enggak pakai biasanya nih aku contohin aja ya ini tegok disini ditegok terus kemudian kacanya dipasang di sini ini ada cowoknya ya dipaskan di cowoknya tinggal teman-teman putra aja ya dia sudah mengunci udah terpasang sendiri ya ini agak susah untuk muternya ini ya Oke nah seperti ini ya ini udah mengunci nggak akan lepas ya biasanya aku nggak pakai ini aku pakainya kacamata las yang seperti ini ini sudah auto-dark ya nanti gelap secara otomatis ketika lasnya menyala untuk eh macamata ini udah aku pernah review juga di video sebelumnya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya dicari beli aja kacamata las ini Oke langsung aja kita coba mesin las rem ini ya Oke sekarang kita coba mesin las rem ini ya kita tes kita setel dulu aku pakai di ampere 125 ampere dengan air c-force nya di min ya kita coba dulu dengan kawat kawat las 2 mili kita coba ya tes bagaimanakah medianya agak berkarat ya jadi agak susah ini tadi awalnya Oke seperti ini kita naikkan air c-force nya di medium ya di tengah dengan setelan ampere nya masih tetap di 125 dengan kawat las 2 mili Oke seperti ini kita coba maksimalkan ya di air c-force nya di maksimal dengan ampere nya masih tetap di 125 ampere ya kita coba kita coba oke hasilnya kita lihat ya seperti ini hasil pengelasannya teman-teman bisa lihat hasil rasannya matang ya matang sempurna oke teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini Hai bisa melihat perbedaan nggak ya antara air c-force nya ya ini yang main ini yang medium dan ini yang Max ya yang di paling tinggi hasilnya seperti ini ya ini mungkin yang bisa membedakan atau yang bisa merasakan para welder profesional ya buat teman-teman yang sudah biasa pakai machine last dengan fitur air c-force harus bisa komen ya Apakah perbedaan yang bisa dirasakan ya seperti ini terlihat ini agak cepat ya hasil rasanya agak cepat ini lebih tinggi jadi untuk titik lelehnya dia mungkin lebih cepat ya jadi dia langsung melenyek gitu ya dengan kecepatan yang sama tarian yang sama dia lebih cepat hasilnya ini lebih tinggi ya seperti inilah hasilnya oke tadi sudah kita coba bareng-bareng mesin laser rem jx7285 ini ya hasil pengelasannya matang sempurna mantep dengan harga yang sangat terjangkau tapi mampu menghasilkan pengelasan yang baik terus dengan fitur-fitur yang lebih dari harganya ya fiturnya yang tadi aku sebutkan di awal dengan harga yang sangat terjangkau ini sih terlalu murah ya harganya ya jadi ini oke banget buat teman-teman yang pengen beli nanti untuk link pembelian akan aku cantumkan di deskripsi video bisa buat sekedar rubi atau pelengkap alat di rumah buat kerja pun oke ya ini harusnya mantep banget ya dengan harga yang jauh di bawah fiturnya ya fiturnya terlalu bagus untuk harga yang semurah ini ya buat kerja nggak akan rugi ya oke nanti bisa langsung di cek linknya di deskripsi video terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati